Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saat kau rindu aku juga rasa Ku tahu kau selalu ingin denganku Kau tahu ku juga ingin denganku Ku tahu kau selalu ingin denganku Ku lakukan yang terbaik yang bisa Ku lakukan Tuhan yang tahu ku cintakan Ku lakukan yang terbaik yang terbaik Ku lakukan yang terbaik yang terbaik Aku pengen nengok, pengen liat dia, tapi kalau aku noleh, Bayu pasti mikirnya beda. Kenapa lu ada sama sekali gak noleh ke gue? Sombong gue. Aku emang gak bisa buangin diri aku sendiri. Aku jatuh cinta sama Bayu. Soalnya gue suka banget sama Luna, Bay. Dan gue pengen hubungan gue sama Luna naik level ke tingkat berikutnya. Gak kayak gini terus, Bay. Ini surat buat Bayu, toh. Keberuntungan di pihak gue, gila. Saya akan bawa surat ini ke rumah dan memberikan kepada Bimo. Ini semasalah saya karena saya jatuh cinta sama kamu. Jangan lupa. 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 Tidak. Jangan lupa. 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 Dapat jadi sebagi dari diri aku sendiri? Pak. Pak. Minggir, Pak. Luna. Luna. Wumpah, Luna, tunggu, Luna. Cرا. Mungkin kamu menganggap ini semua permainan Terserah Tapi buat saya ini serius Apa yang saya rasain disini tuh gak main-main Saya cinta sama kamu Saya gak akan pernah bisa cinta sama orang lain Seperti saya cinta sama kamu Olona Pak Bayu Saya rasa Bapak harus berobat ke psikiater Karena semakin hari Bapak semakin sering nyakitin perasaan orang Bapak bener-bener gak punya perasaan Pak, ini tanya Pak, minum dulu Pak Ntar aja Pak, besok temenin Mama ya Pak Kebetulan besok kan temennya Mama ngadain pesta ulang-tuan perkawin mereka Gak enak kan kalau Mama gak dateng Bisa kan Pak? Papa gak bisa, Pak Papa sibuk Lagian besok Papa sudah janji sama temen-temen Main golf bersama Tapi tadi kan suami istri, Pak Apa gunanya kita menikah kalau pada akhirnya kita melakukan semuanya sendiri-sendiri Dia punya kehidupan masing-masing Alah, omong kosong Saya lahir juga sendiri Nanti saya mati pun bakalan sendiri Jadi seharusnya Saya berhak mempunyai kehidupan sendiri Pak Mungkin Papa harus tahu Bagi seorang istri semua itu gak akan ada artinya, Pak Kalau seorang suami gak pernah mau menghabiskan waktu sama istrinya lagi Bilang aja kalau Papa udah gak mau lagi sama Mama Terserah Mama mau ngomong apa, terserah Seumur hidup aku gak pernah berlutut di depan semua orang Siapapun itu Ini baru sekali Aku berlutut di depan orang Itu kamu Laporan yang mana sih? Aku gak bisa ngebohongi diri aku Kalau aku selama ini suka sama kamu Luna Jadi Luna suka sama gue Gue tuh bego banget ya Kalau tahu Luna suka sama gue Gue ngapain nunggu sampai bertahun-tahun kayak gini Kalau dari dulu gue udah ngungkapin perasaan gue sama Luna Mungkin sekarang gue udah pacaran sama dia Apa gue udah nikah sama dia Atau jangan-jangan Gue udah punya anak sama Luna Yes Luna suka sama gue Bimo pasti udah baca surat ini Dan sekarang gue pengen pastiin kalau Bayu juga udah baca surat ini Biar mereka berdua sadar Kalau Luna udah mempermainkan mereka Pokoknya gimana pun caranya Luna gak akan bisa jadi keluarga gue Gak akan pernah Luna Eh ayah Ayah belum tidur Kamu ini aneh sekali Tadi waktu pulang kantor Muka kamu murung Sekarang pulang meeting Begitu ceria Ada apa sih? Apaan sih ayah? Ayah Tadi kan Luna bilang Ayah jangan tidur kemaleman Jam segini kok belum tidur Sayang Biar kamu udah dewasa juga Tapi kamu masih tetap si kecil ayah Jadi kalau kamu belum pulang Dan masuk kamar Hati ayah belum tenang sayang Yaudah Sekarang kan Luna udah pulang Ayah tidur ya Yuk Luna antri yuk Baik Ayah tidur Baru balik lo Iya Lu kenapa nih? Kau kayaknya bahagia banget Cerita-cerita dong Lo sendiri kenapa senat? Lo diom dong cerita sama gue Kalau gue Masalah cinta Lu gak bakal ngerti Gue baru sadar aja Gue baru tau Ternyata ada seorang wanita Yang selama ini mencintai gue Kalau gitu selamat lo Ayo Gue lupa tanya gue sakit Kenapa tau? Jangan-jangan Luna Enggak lah Gue yakin kalau cewek itu masih bukan Luna Soalnya Luna itu cinta banget sama gue Tapi kok gue penasaran Lo yakin gak apa-apa tuh? Gak apa-apa Lo sendiri cerita dong sama gue Cinta lo sama Luna gimana? Percat Mendingan gue gak usah ceritain sekarang Soal perasaan Luna ke gue Biar aja jadi kejutan Pokoknya nih bay Cewek ini udah jadi bagian dari hidup gue Dia segalanya buat gue bay Lo sendiri kenapa? Lo belum cerita sama gue Kenapa lo senyum-senyum terus dari lari? Ya masa gue harus sedih sih Kelas sahabat gue bahagia? Lo bahagia? Gue ikut bahagia Ini apapun yang jadi keputusan lo Gue dukung seras-serasnya Gue ikut bahagia Kok mereka berdua masih akur-akur aja sih? Apa mereka gak marah soal Luna? Payah! Bim Bim Papi rasa saat ini Sudah waktunya untuk kamu untuk menikah Dan Papi sudah ada satu gadis Untuk jadi calonnya kamu Kamu pasti suka deh Papi ini apa-apaan sih? Masa hari ini masih pakai jadoh-jadohan, Pi? Keputusan Papi sudah bulat Kamu harus menikah sama gadis itu Kalau kamu mau Papi bisa kasih lihat fotonya Gak mau, Pi Luna Papi ingin ngomong sama Papanya Luna Permisi Pagi Pak Rahman Maaf pagi, Lun Bim Bim, ada beberapa berkas yang harus tanda tanganin Oh, iya Oke Kalau gitu Papi pergi dulu ya Saya pergi dulu Tolong dicek ya, Bim Makasih, Allah Bisi Kayaknya Gue gak perlu ngungkapin perasaan gue lagi ke Luna Tau gue udah tau jawabannya Luna cinta sama gue Bay, kamu ngapain sih pakai nyamperin karim segala? Kamu itu kan bos lagi Tinggal pagi sama suruh aja Ngapain lagi repot-repot nyamperin Gak ada urusan lo juga Oh Jay, sekarang kamu mikirnya aku selalu ikut campur urusan kamu Gitu Kamu kenapa sih, Bay? Kamu gak pernah biasanya ya kayak gini Gak apa-apa Gimana kalau kita ngobrol-ngobrolnya nanti aja Gue masih banyak kerja Ya Ya justru itu Aku kesini minta kamu temenin aku makan Kan Mami Irfan Ya ampun, ini Irfan anak mami tersayang Aduh Irfan Apa kabar dong? Baik, baik, baik Gimana keadaan Amerika sayang? Baru nyampe kamu Iya Irfan, ya ampun kamu dateng apa kabar Gimana kabar? Kamu kenapa kok tiba-tiba pulang? Jangan-jangan kamu di deportasi lagi Aduh, tapi gak mungkin kan sayang kamu udah punya surat-surat Kamu kan bukan binatang gelap ya kan? Ya enggak lah Mi, semua aman terkendali kok Bagus, bagus Tapi kamu kenapa pulang gak kabar-kabari mami sih? Sengaja Mi, ya Bikin surprise buat mami Surprise, aduh Iya, mami memang bener-bener surprise sama kedatangan kamu Tapi sayang Mami minta maaf ya Mami harus pergi Karena mami ada janjian sama pejabat penting Ya Ya udah gak apa-apa Mi Aduh, kamu jangan kasih muka sedih gitu dong Kamu sendiri yang gak bilang sama mami kalau mau pulang Ya, gak apa-apa ya Pokoknya gini Kamu Butuh apa aja tinggal bilang sama pembantu Pembantu akan siap 24 jam buat kamu ya Oke Udah, Ivan Bye Kayaknya bener deh, Chris Kalau bayu itu suka sama Luna Menurut lo gimana? Bayu suka gak sama Luna? Wah, Yulia kayaknya terlalu khawatir kehilangan bayu nih Mikirnya udah mulai gak rasional Mendingan gue gak usah cerita soal suratnya Luna Bisa-bisa diheboh sendiri nanti Eh, kalau gue liat sih bayu cuek-cuek aja tuh sama Luna Tapi inget Lo harus tetap puas pada Jangan nanggep penting Luna Jangan sampai bayu terpengaruh sama dia Iya Gue gak akan pernah biarin Bayu terpengaruh sama cewek perebut pacar orang itu Gak akan Hai, Papi Gimana, Pap? Hari ini gimana? Baik-baik semuanya Mi Papi mau ke rumahnya Luna Mau bicara sama orang tuanya Luna Sekaligus melamar Luna Papi mau Papi mau melamar Luna, Papi serius Mami pikir selama ini Papi cuma bercanda Papi Papi sadar gak sih? Luna itu cuma Cuma karyawan biasa deh Status sosialnya juga lebih rendah daripada kita Papi gak peduli sama pandangan orang lain Papi gak peduli Mi Yang penting Bimo suka sama Luna Astaga Mami gak percaya Bimo suka sama Sama perempuan rendahan kayak Luna Mami harus Harus bicara sama dia Pokoknya dia gak boleh nikah sama-sama Luna Gak Mami Mami boleh bicara apa saja Papi yakin Keputusan Bimo Gak akan berubah Dan kalau Mami gak mau ikut Ke rumahnya Luna Gak apa-apa Papi pergi sendiri Pih, Pih, Pih Saya mau melamar Putri Bapak Untuk putra saya Putra saya itu adalah Pimpinan dari perusahaan tempat Luna bekerja